Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Raditya Oke, kali ini gue lagi berada di Aremita Shopping Service Dan gue mau review Ada satu motor yang Lagi cukup hype ya Yaitu Honda ADV 150 Tapi ini ADV nya Sudah ada sedikit modifikasi Jadi tidak dalam kondisi standar Walaupun memang ada beberapa part yang masih Kondisi standar Dan biar gak panjang kali lebar sama dengan rumus luas Kita langsung review aja part-part apa saja Yang sudah dimodifikasi, oke? Oke, yang pertama teman-teman Dia sudah mengganti lampu sen Jadi lampu sen ini sudah diganti Dia diganti model aftermarket Karena kan bawaannya Honda ADV itu dia agak nongol gitu ya Ini diganti sama yang agak ke dalam Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman ya Nyala lampu sen nya Jadi buat gue di kondisi yang cukup cahaya seperti ini Ini lagi terang banget Dia masih cukup jelas Mantap Lalu yang kedua Owner dari Honda ADV ini Dia juga mengganti klakson Jadi dia pakai klakson Denso waterproof Yang suaranya kurang lebih seperti ini Lalu yang ketiga Owner nya juga memasang Atau menambahkan lampu tembak Untuk nyala sinarnya seperti ini Oke teman-teman Berikutnya adalah Upgrade di bagian CVT Jadi ini sudah upgrade CVT Segala macam Dari mulai kapas kopling Roller Kapas ganda Pokoknya ini bagian dalam CVT lah Kurang lebih upgrade nya sama yang di motor gue Di Pecek gue Di Silvi Lalu Ya mungkin ini sudah kata jelas banget ya Banyak banget karbon Saya cinta karbon Saya suka karbon Jadi ini banyak banget Part-part yang di karbon nih Dari mulai Cover CVT Eh sorry Cover filter CVT Spakboard kolong Budi belakang Hand grip Lalu spakboard belakang Cover kenal pot Corong nya Bagian samping cover kenal pot Cover radiator Bagaian sini Terus bagian deck Ini juga Tutup tangki Sini Dan Sampai ke Spakboard depan Lalu bagian ke Dalam-dalam sini Sampai ke speedo Kurang lebih Hampir semuanya full carbon Kecuali yang warna gini ya Ini gak Masih warna bawaan motornya nih Ganteng sih Sumpah Jadi ganteng Jadi gahar Lalu Part modifikasi berikutnya adalah Ownernya Memasang box Jadi ini pake box shot Inkut bracket nya Ini bracket nya Yang udah bawaannya Yang sudah memang didesain Khusus untuk Honda ADV Cuman emang box nya Lagi dicopot nih Lanjut lagi Ownernya juga Ganti spion Spion nya diganti Ini model sama kayak yang dipake Di Honda PCX gue Spion Honda Click Lalu Hand grip Udah diganti Hand grip nya diganti Ini lebih empuk Jadi hand grip nya Handle juga udah diganti Gue gak tau merek nya Nanti gue cantum di bawah aja Merek nya apa Lalu Pro Guard Ini untuk Pro Guard nya Dia original Aksesoris nya Honda Mantep nih Pas itu jadi Proporsional Ini buat bracket HP Buat taruh HP disini Lalu yang berikutnya Yang udah keliatan adalah Joke Jadi ya As usual lah ya Semua motor Honda Yang Matic Itu pasti joke nya Sangat terkenal Dengan Tidak empuk sama sekali Jadi ini owner nya Mengganti joke nya Ini pake Model-model Busa latex Asli ini empuk nih Dibandingan dengan joke bawaan Ya joke bawaan mah Karena keras lah Ini empuk nih Lalu modifikasi yang terakhir adalah Ownernya Meripaint Pelak nya Menggunakan warna Yellow Candy Mantep sih Jadi kayak matching aja gitu Ini sama Baut-baut nya Beserta Apa ini namanya Gue gak tau namanya nih Pas itu ada yang nanya kan Bang berapa tuh Modifikasi ADV Sampai segitu banyak Bang Gue jujur Tidak tau guys Jadi daripada Gue berspekulasi Harganya Mendingan kita langsung Tanya aja sama Ownernya Oke Oke Om Mikim Ini berkata tentang Modifikasi Atau racun Gue bilangnya racun sih Kalau lu bilangnya madu kan Di penda ADV lu Yang gue liat sih Head-down Racun pertama om Itu ada lampu sen om Itu berapa om Lampu sen sama pasang 100 ribu 100 ribu Laksun om Itu kakakak pakai Mereka om Laksun pakai Denso waterproof Yang mobil punya Sama relay nya Relay mobil juga Garansi nya Relay nya 3 tahun Kalau kakakakak Laksun nya 1 tahun 300 ribu Sama kabel Jepang Sekunai Utilik Dan lain-lain Om itu kan Lampu tembaknya Beda model tuh Yang punya gue Itu model terbaru Gimana om Dia ada 2 warna Jadi optional sih Bisa warna yang 6500 Kelvin Sama yang 3000 Kelvin Sama pasang Sama bracket Jadi 1 juta 100 Terus CPT om Itu step 1 sama 2 Ini banyak banget yang nanya nih Ini pengertian apa Ini sih om sebenarnya om Kalau bagian belakang Kampas gandanya di Ranting asli Mangok gandanya di Custom Per sentry Dumper Per CPT Terus kalau bagian depannya Rumah roller sama kipasnya Di custom juga Di custom juga Di rubanat Derajat Krok jalur Sama nanti pergantian Si rollernya 1,1 1,1 itu Membuat paket Ngilangin gerdek Ya bonusnya sih Katanya sih Ritmi Blit Tapi udah kita tes Dino sama di Reslogic juga Alhamdulillah Lebih cepet Kalau cuma buat ngilangin Gerdeknya doang om 720 720 Bagian belakang aja Cukup Terus itu ada yang Carbon-carbon itu om Berapa? WTP WTP itu Ada 25 atom Jadi Kita itu Prosesnya beda juga Sama yang lain Selain di celup Juga kita Habis di Apa Pernis Sampai kinclong Terus baru kita coating 3,9 3,9 Itu thread-in atau beliau? Bukan thread-in Bikin Box itu kan Belum pake box ya? Iya Pake 58X Bekas yang Bukan bekas sih Masih dipake juga Di PCX Jadi Gue tinggal beli bracket Sama base plate tuang Totalnya Pricelist sih Kalau di Pricelist Memang Hampir 5.400.000 ya Cukup Plon-click Asli Thailand Dari Thailand Honda juga sih Itu AM Sama Sama yang PCX juga Sama vario juga Kita pasang Sama 275 Handle rem gue pake yang berimbu Sama busa handlenya yang punya Thailand Jadi Anti Licin Kemudian 200 Prograd bawaan Sebenernya itu Beach Street Oh Honda Beach Street Kalau kode partnya sih Honda Beach Street Itu gratis sebenernya Cuman kalau dijual Bebas 275.000 Kalau yang jok ini kan Karena kemarin Sempet Istri mau pake juga Jadi saya modelin Busanya yang paling empuk Sama kulitnya Carrera Carbon Jadi dicampurin Kita pake plat juga Biar biasa lebih pendek Jadi gak usah Menekin sok Menek depan belakang Gak usah Jadi cukup jok aja Gw udah nyampe Kakinya gak jinjir Tergantung request Tergantung request Iya Itu berapa 1,1 Kalau beli Harga Harga Itu nya 750.000 Ulangannya Orisinil Kita pakenya Orisinil Gak pake yang KW Totalnya 17850.000 Hand grip Pake Haris 300.000 Ripen Pelok Kayaknya warna Yang lagi In-in sekarang Iya Betul Candy Candy tone Yang beda Beda sendiri Yang gold candy Bukan gold candy Biasa Jadi juga Prosesnya Sama Itu Agak Agak lama 4 hari Sama dengan 7 hari Tergantung juga Karena disitu Ada apa namanya Kita Poles kasar Poles halus Dipoksi Di dasar Cet Baru pernis Setelah Finishing Dicoting lagi 6,5 6,5 Terus Itu gue ngeliat Baut-baut Udah pada diganti semua Pro gold Itu Baut-pro gold Dari atas Sampai bawah Kurang lebih 2 juta Siap Baut 2 juta Siap Foder HP Yang gup Tiga nya Itu 200 Itu yang Gak pakai jatuh tuh Ya Udah di tes Di atas 120 Gak goyang Dia Udah luas Roda depan Kita pakai J-speed Yang udah agak lama Dari zamannya Vario Barangnya udah langka Barangnya udah langka Itu 135 Pusin gearbox Itu Thailand punya Tapi kita chrome lagi Kita chrome Kalau gak salah Total chrome Amat total chrome 200 lah Di sepak gue bakal ada Kayak lampu mata kucing Oh iya Mata kucing yang ada LED nya Itu mau pasang Cuma cepe Oke guys Jadi kurang lebih Kayak gitu Total modifikasinya Onda ADP Naomi Kim Totalnya itu Masih belasak Nanti gue harus dibawa aja Gue gak ngilom Tadi gue harus dibawa aja Di atasnya Pecek gue lah Pokoknya lah Oke om Ikim Thank you om ya Semoga sukses bro Amin amin Oke teman-teman Sekian video gue kali ini Tentang review singkat Modifikasi Honda ADV Tahun 2019 Semoga bermanfaat Video ini buat teman-teman Jangan lupa kalian Dislike, share, komen My name is Vincent Raditya Peace out Bye Sub indo by broth3rmax